Senin sore, jenazah Herman Sikumbang, gitaris grup band 17, tiba di kampung halamannya di kota Tidore, Kepulauan Maluku Utara. Kedatangan jenazah disambut haru oleh pihak keluarga dan langsung disemayamkan di rumah duka untuk disolatkan. Usai disemayamkan, jenazah langsung dibawa ke tempat pemakaman umum di kota Tidore. Herman ikut menjadi korban tsunami ketika gelar konser bersama bandnya di pantai Tanjung Lesung, Pandeglang, Banten. Herman Sikumbang meninggalkan satu istri dan dua orang anak. Dia mandi, dia bilang gini, Gun, Hans sekalian berangkat ya, Hans gak balik lagi. Maksudnya dia gak balik lagi. Saya mikir dia kan ada main di BSD. BSD itu acara kulit ner, jadi saya mungkin memang bangun di situ. Maksud dia itu gak sengaja ngomong, mungkin ambil barang. Sekalian dari BSD, kelangsung ke Tanjung Lesung gak balik lagi ke rumah. Tapi kata-kata dia yang ngomongnya gini, Hans selain berangkat ya gak balik lagi. Dia pagi tuh, terus tiba-tiba dia kelup, dia cium. Gak pernah, maksudnya kita biasanya kalau misalnya pergi itu cuman cium tangan, udah panit. Ini gak, dia cium tangan, dia kelup. Saya ngomong, saya ngomong di Tuhan kok wangi sih gitu gitu. Sambil-sambil bercanda, terus dia bilang juga anak-anak ya. Jadi anak-anak kelup juga. Jadi seharian itu emang satu hari setengah itu kita bercanda anak aja di rumah. Dia gak kemana-mana sampai dia pergi. Terus udah, udah ada kabar lagi. Selain Herman, dua personel grup band seorang kru dan road manager Seventeen juga menjadi korban tewas dalam bencana tsunami Banten dan Lampung. Ditinggal ketiga rekannya untuk selamanya, sang vokalis Ivan, sampaikan permohonan maaf sekaligus pengunduran diri Seventeen dari pelantikan musik Tanah Air. Terbentuk sejak tahun 1999, grup band Seventeen sendiri telah malah melintang di dunia hiburan selama hampir 20 tahun. Sebanyak lima album pun telah berhasil dikeluarkan, bahkan beberapa lagu mereka sempat menjadi hits dan merajai tanggal lagu musik Indonesia. Terima kasih.